Upaya penyembuhan terhadap anak IG yang kecanduan menghirup aroma bensin terus dilakukan selasa siang kemarin. Pemda Purwakarta melalui Dinas Kesehatan membawa IG ke RSUD Bayu Asih untuk dilakukan pemeriksaan medis dan psikologis. Dari hasil pemeriksaan dokter spesialis kejiwaan, anak 12 tahun asal kecamatan Babakan Cikao, Purwakarta yang kecanduan menghirup aroma bensin ini harus dilakukan rehabilitasi secara intensif. Sementara pihak keluarga melalui Kepala Desa Ciwareng akan berkoordinasi dan meminta izin kedua orang tua IG agar dilakukan rehabilitasi demi kesembuhannya. Ya kebetulan hari ini kita bawa pasien atas nama IG ini ke Rumah Sakit Bayu Asih. Dalam artian ini memang bagian dari kita untuk kesembuhan pasien IG ini. Berusaha kita sudah berkonsultasi ke dokter jiwa, dokter spesialis jiwa di Rumah Sakit Bayu Asih. Ada dua poin hal yang penting yang harus kita cepatkan bersama. Yang pertama yaitu kaitan pasien IG ini memang dengan kondisi sekarang itu memang harus segera dirujuk dan dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sisa 2. Betulnya ini sebagai bagian ikhtiar kami, Pemerintah Daerah, dengan aparat desa juga, dengan DPRD juga termasuk. Mohon ini nanti pihak keluarga juga bisa disampaikan kembali kepada orang tuanya. Nanti saya dan Pak RT akan berkonsultasi dulu kepada pihak keluarga, termasuk orang tuanya. Mudah-mudahan orang tuanya juga mengizinkan dan bisa memberikan izin untuk Irfan ini direhabilitasi supaya mendapatkan kesembuhan. Diketahui, anak IG, 12 tahun, mengalami kecanduan menghirup aroma bensin sejak duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar atau berusia 9 tahun. Ia akhirnya putus sekolah, lantaran tak bisa menghentikan kebiasaannya yang sudah berlangsung 3 tahun lamanya. Henry Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat Jawa Barat